Apa yang sedang terjadi? Semua orang menghirup udara dingin saat mereka menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Batu ilahi yang tidak dapat dilewati pada awalnya berwarna biru, dan biru itu sebenarnya adalah kekuatan ilahi yang mengalir di dalamnya. Semua orang sangat menyadari hal ini, tapi sekarang semua warna biru telah berkumpul pada satu titik, itu berarti kekuatan batu ilahi yang tidak dapat dilewati semuanya telah terkondensasi menjadi satu. Pada saat yang sama, kekuatan ini mengalir deras ke tubuh Ningki. Jika ini terus berlanjut, bukankah batu ilahi yang tidak dapat dilewati akan menjadi tidak berguna di masa depan? Mungkinkah batu ilahi yang tak dapat dilewati pun begitu optimis terhadapnya? Mata Sakyah Huijing berkilat cemburu. Sakyah Samsara, yang berdiri di antara kerumunan, memiliki sedikit tatapan mengejek saat melihat pemandangan ini. Seolah merasakan tatapan Sakyah Samsara, ekspresi Sakyah Huijing sedikit berubah lagi dan kembali normal. Tidak ada lagi jejak emosi yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang Beku. Jika semua kekuatan ilahi ini dicurahkan ke dalam tubuh Ningbaixuan, bukankah dia akan menjadi kemuliaan Yuan? Memikirkan hal ini, Nenek Long dan dua lainnya terkejut, iri sekaligus cemburu. Kesempatan yang begitu besar telah muncul di hadapan mereka, namun sayangnya, bukan mereka yang menerimanya. Beixuan akan baik-baik saja, kan? Fei Yuting sedikit khawatir. Dia masih memahami prinsip melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Jika pancaran cahaya Ningki sebelumnya berkali-kali lebih besar dari pancaran cahaya mereka, itu masih normal, tetapi tujuan dari batu ilahi yang tidak dapat dilewati saat ini sangat menakutkan. Batu ilahi misterius yang tidak dapat dilewati telah memadatkan kekuatannya menjadi satu titik dan sepertinya terus mengalir ke tubuh Ningki. Secara logika, setiap kultifator di bawah alam kesengsaraan ke-9 akan meledak dan mati, bukan? Yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa pada Beixuan. Peluang seseorang sudah ditakdirkan. Ini adalah kesempatan Beixuan. Wang Lin sepertinya menyadari kekhawatiran Fei Yuting dan memegang tangannya dengan tatapan penuh harap di matanya. Setelah Beixuan menerima kekuatan ilahi ini, budidayanya pasti akan naik ke tingkat yang mengerikan. Pada saat itu, kita akan dapat menemukan keberadaan putri dan menantu kita. Itu benar. Mata Fei Yuting berbinar. Semua orang diam-diam memandang Ningki. Waktu berlalu, detik demi detik. Sejak hari pertama mereka menginjakan kaki di platform perunggu hingga sekarang, tiga tahun penuh telah berlalu. Selama periode waktu ini, tubuh Ningki telah mengembang tak terkendali, memperlihatkan citra seorang kaisar abadi kuno. Tubuhnya seperti raksasa saat dia duduk bersila dengan tenang. Tubuhnya dikelilingi oleh Ki Abadi. Puluhan ribu gunung abadi, istana batu giyok, peri, dan burung bango terlihat samar-samar. Satu demi satu, para kultifator membuat jarak antara mereka dan Ningki tidak berani terlalu dekat. Setelah tiga tahun penuh, perubahan pada tubuh Ningki menjadi semakin jelas. Otot-ototnya berangsur-angsur membengkak. Segera, Little Six dan yang lainnya menyadari ada yang tidak beres dengan tubuh Ningki. Derajat otot yang menggembung sudah melebihi batas. Itu seperti orang berbobot 100 kg yang memakan 200 kg makanan. Otot Ningki telah menjadi gumpalan daging jelek yang bertumpuk. Fitur wajahnya juga dirapatkan, membuatnya terlihat sangat garang. Dan dalam tiga tahun ini, energi biru di dalam batu dewa yang tak dapat dilewati telah berkurang sepertiganya. Sulit membayangkan betapa kuatnya energi ini. Jelas sekali bahwa kemunculan Ningki saat ini disebabkan oleh energi ini. Jika batu dewa yang tak dapat dilewati terus menyuntikkan kekuatan ilahi ke dalam dirinya, hasil akhir Ningki adalah tubuhnya meledak. Sakya Hui Jing, yang awalnya sangat iri pada Ningki, kini bersuka cita atas kemalangan Ningki. Di sekitar platform perunggu, semakin banyak kultifator datang untuk menonton pertunjukan. Mereka menyadari bahwa batu dewa kebuntuan telah muncul terlalu lama. Mereka mau tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendekat. Apakah itu Ningbei Xuan? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Xiao Huiy dan yang lainnya melihat tubuh yang sangat besar di tengah platform perunggu dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Ini karena penampilan Ningki saat ini tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti monster. Ototnya yang menonjol menyebabkan bahunya menonjol, dan kepala Ningki tidak setinggi bahunya. Dari efek visualnya, sepertinya kepalanya tenggelam. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Dari kelihatannya, tubuhnya akan meledak. Banyak kultifator yang dapat mengetahui alasan kondisi Ningki saat ini dari perubahan pada batu dewa yang tak dapat dilewati. Wajah mereka menunjukkan sedikit ejekan. Mereka adalah para kultifator yang diusir dari platform perunggu oleh Ningki. Meskipun mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan terhadap Ningki di permukaan, mereka sangat membencinya. Totalnya hanya ada 500 tempat, dan Ningki sendiri telah mengambil 485 tempat. Di mata mereka, ini adalah tindakan yang sangat egois. Lebih jauh lagi, ketika mereka melihat aura para kultifator itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, mau tak mau mereka merasa cemburu. Manfaat ini seharusnya menjadi milik mereka, tetapi karena Ningki, mereka kehilangan kesempatan besar ini. Enam kecil, ada yang salah dengan keadaan bos saat ini. Ningzi mengerutkan ke Ning dan berkata, Baiklah. Ninggemuk memandang Ningki dengan gugup dan mengangguk. Dia tidak pandai berkata-kata, tetapi dari ekspresinya, terlihat bahwa dia sangat khawatir dengan keadaan Ningki saat ini. Sepertinya hadiah dari batu dewa yang tidak dapat dilewati ini terlalu berlebihan. Mengapa batu dewa yang tidak dapat dilewati ini begitu antusias? Apakah ada cara untuk memotongnya? Saya khawatir bos tidak akan bisa mencernanya. Ningjin mengulurkan tangan untuk menyentuh dagunya dan berkata, Batu dewa yang tak dapat dilewati dibuat oleh makhluk tertinggi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah formasi, dapat juga dikatakan bahwa itu adalah sebuah mekanisme. Bahkan jika saya berada di puncak, saya khawatir saya tidak akan memilikinya. Kemampuan untuk menghentikan batu dewa yang tidak dapat dilewati, apalagi sekarang. Saat ini, hanya bos yang dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi krisis ini. Setidaknya, kita tahu satu hal. Kata enam kecil dengan ekspresi serius. Tahu apa? Ningsi dan yang lainnya bertanya dengan ragu. Batu dewa yang tak bisa dilewati itu bajingan. Kata enam kecil dengan dingin. Ia harus memiliki kesadarannya sendiri. Kalau tidak, mengapa ia memilih bos secara kebetulan? Jika itu salah satu dari kita, saya khawatir tidak butuh waktu lama sampai tubuh kita meledak dan mati. Bos telah bertahan selama tiga tahun, dan setidaknya sepertiga dari energi yang telah dijarah oleh batu dewa yang tidak dapat dilewati selama bertahun-tahun telah dicurahkan ke dalam tubuhnya. Itu pasti memiliki tujuannya sendiri, dan tidak mungkin memberikan semua kekuatan ini tanpa alasan. Jejak perenungan muncul di mata Little Six. Namun, dia tidak bisa menebak tujuan dari batu dewa yang tidak dapat dilewati. Titik. Di Bima Sakti. Ningki tidak tahu sudah berapa tahun dia mengembara, tapi dia masih tidak bisa menemukan cara untuk kembali ke tubuhnya. Namun, lambat laun dia merasa semakin menjauh dari tubuhnya. Kalau aku tidak salah, ada eksistensi di dalam batu dewa yang tak dapat dilewati yang berencana mengambil alih tubuhku. Dari kelihatannya, memang ada makhluk cerdas yang mengendalikannya. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Eh, kamu cukup pintar. Sayang sekali, jika aku masih memiliki tubuhku, aku pasti akan menganggapmu sebagai muridku. 1802. Anda tidak akan keberatan, kan? Ningki mendonga dan melihat seorang pria parubaya berdiri tidak jauh dari situ. Dia mengenakan jubah daois yang sangat besar, dan rambut panjangnya berkibar di kedua sisi dadanya. Pada saat ini, jubah daoisnya tampak berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti orang bijak. Senior, kamu menyiapkan batu dewa yang tidak dapat dilewati. Ningki tersenyum. Aku malu mengatakan ini, tapi nama batu dewa yang tak bisa dilewati diberikan oleh orang-orang sibuk itu. Karena berbagai alasan, setelah aku datang ke sini, satu-satunya formasi yang bisa aku atur adalah formasi kecil yang digunakan sekte biasa untuk memilih murid mereka. Ia bahkan tidak punya nama. Pria parubaya berjubah tau itu berkata sambil tersenyum. Formasi yang digunakan untuk memilih murid. Ningki berpikir tentang bagaimana batu dewa yang tak dapat dilewati mirip dengan pemeliharaan gu yang legendaris. Penggarap dilemparkan ke sana untuk membunuh. Semakin lama mereka hidup, mereka akan semakin kuat. Kamu memiliki darah keabadian yang mengalir di dalam dirimu. Kamu jelas merupakan keturunan dari makhluk abadi kecil yang tersisa di sini. Kamu sangat cocok dengan jiwaku dan bakatmu tidak buruk. Aku telah menyimpan sepertiga dari kekuatan suci di sini dan saya telah menyuntikannya ke tubuh Anda. Tampaknya Anda mengembangkan teknik yang berspesialisasi dalam penguatan tubuh. Pria parubaya itu tersenyum. Ningki tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, kamu pasti seorang abadi yang jatuh ke tempat ini di alam abadi, kan? Saya ingin tahu apa tingkat kultifasi Anda ketika Anda berada di alam abadi. Mereka memanggilku Guru Abadi Senggong di sana. Senyuman di wajah pria parubaya itu berangsur-angsur menghilang. Jejak kenangan melintas di matanya. Tuan Abadi. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Tidak heran Little Six terluka parah oleh Batu Dewa Abadi bahkan ketika dia berada di puncaknya. Ternyata dibalik Batu Dewa Abadi terdapat keberadaan Batu Dewa Abadi. Sepertinya dia terluka parah, begitu parah hingga jiwanya bahkan tidak terlihat di dunia ini. Tapi mungkin juga dia bersembunyi dari para penggarap dunia bawah. Tidak peduli apa alasannya, keberuntungan Little Six bagus. Kalau tidak, dia tidak akan terluka parah, dia juga akan mati. Jika itu masalahnya, maka Kaisar Abadi Daoyan tidak berani melangkah ke dalam Sembilan Desolate dan Tiga Dewa yang tidak dapat ditembus. Mungkin dia sudah memiliki pemahaman tentang Tiga Dewa yang tidak dapat ditembus. Dari kelihatannya, kamu sepertinya tahu apa yang diwakili oleh kata Dewa Abadi. Raja Abadi Sengong tersenyum. Saya memang pernah mendengarnya. Dengan kultivasi senior, Anda adalah eksistensi yang dijunjung oleh semua makhluk abadi di negeri abadi, bukan? Ningki tersenyum dan mengangguk. Jika aku masih memiliki tubuh fisikku, aku pasti akan menerimamu sebagai muridku. Sangat sulit untuk bertemu dengan keturunan abadi yang dapat berbicara kepadaku di tempat ini. Raja Abadi Sengong menghela nafas. Senior, apakah kamu berencana untuk menghancurkan jiwa ilahiku dan merebut tubuh fisikku? Ningki tersenyum. Aku tidak punya pilihan lain. Lukaku terlalu parah, dan aku bahkan tidak bisa membentuk kembali tubuh fisikku. Teman kecil, kamu tidak keberatan, kan? Dewa Abadi Sengong tersenyum. Bahkan jika aku keberatan, bukankah aku telah ditipu untuk datang ke sini oleh senior? Apa pilihan lain yang saya punya? Ningki tersenyum. Memang aku tidak punya pilihan, tapi kenapa kamu begitu tenang? Apakah kamu tidak takut mati? Ngomong-ngomong, karena kamu bisa dirasuki olehku, tubuh kedaginganmu ditakdirkan untuk menjadi terkenal di dunia abadi di masa depan. Semua makhluk abadi akan tunduk padamu. Keluargamu akan menjadi keluargaku, temanmu akan menjadi temanku. Bahkan jika aku mengambil tubuh kedaginganmu, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Jangan khawatir. Dewa Abadi Sengong menghiburnya. Setelah jeda, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kekuatan tubuh fisikmu jauh di luar imajinasiku. Meskipun kekuatan yang diam-diam aku serap dari semut mati di tahun-tahun ini bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutku ketika aku berada di puncak, itu masih setara dengan kekuatan dari 509 pencipta kesengsaraan, hampir setara dengan manusia abadi. Sekarang sepertiga kekuatanku telah dicurahkan ke tubuhmu, kamu masih bisa menahannya. Sungguh mengejutkan. Ini setara dengan sepertiga dari manusia kekuatan abadi, dan wilayahmu masih jauh dari mampu menahannya. Teman kecil, bisakah kamu memberitahuku dari mana kamu mendapatkan metode kultifasimu? Senior, saya khawatir Anda sengaja muncul bukan untuk mengobrol dengan saya, tetapi untuk mengetahui asal-muasal metode kultifasi ini, bukan. Faktanya, jika senior berhasil mengambil alih tubuhku, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Ningki tersenyum. Kamu tidak mau mengatakannya. Tidak apa-apa. Karena saya telah memutuskan untuk mengambil tubuh Anda, secara alami saya akan membiarkannya mencapai kondisi terkuatnya. Aku akan mencarimu setelah aku selesai mencurahkan seluruh kekuatanku ke dalamnya. Dewa abadi sengong tersenyum, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Ningki berdiri di bima sakti, dan sedikit pemikiran melintas di matanya. Jika aku tidak salah, kemungkinan aku diambil alih seharusnya. Nol. Di dunia luar. Kekuatan dalam tubuh jasmani Ningki telah meroket berkali-kali. Awalnya, setelah menerobos ke alam pencipta enam kesengsaraan, dia membutuhkan 10 juta poin penciptaan untuk maju ke alam pencipta tujuh kesengsaraan. Dalam tiga tahun, poin penciptaannya meningkat dari nol menjadi 10 juta. Senin naga gajah penjara juga telah meningkat dari surga ke-8 ke surga ke-9, dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat pesat. Tujuh hari berlalu, dan kerumunan menyadari bahwa kecepatan batu ilahi yang tidak dapat dilewati yang mengalirkan kekuatan ke tubuh Ningki beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan ilahi yang dituangkan ke dalam tubuh Ningki juga meningkat dari sepertiga menjadi setengah. Pada saat ini, awan kesengsaraan lainnya muncul di langit. Kamu akan maju lagi. Mengapa Ningbeksuan membutuhkan waktu tiga tahun untuk maju untuk kedua kalinya? Ekspresi Nenek Longdan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka sedikit bingung. Mereka tanpa sadar melirik Little U R dan Little U R. Mereka hanya membutuhkan beberapa bulan untuk maju ke tujuh bencana penciptaan, tetapi Ningki menggunakan lebih dari 10 kali lebih lama dari mereka. Petir bergemuruh di awan kesengsaraan. Kerumunan bahkan bisa melihat naga emas yang dibentuk oleh petir sesekali menjulurkan kepalanya, menatap Ningki dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Kesengsaraan petir telah berubah menjadi seekor naga. Inikah kesengsaraan petir bagi pencipta enam kesengsaraan untuk maju ke pencipta tujuh kesengsaraan? Bahkan jika itu adalah delapan kesengsaraan yang berlanjut ke sembilan kesengsaraan, seharusnya tidak begitu menakutkan, bukan? Nenek Long bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, raungan naga yang memekakan telinga terdengar, menyebabkan platform perunggu dan para penggarap di sekitarnya hampir muntah darah. Kemudian, ratusan naga emas melingkar dan bergegas menuju Ningki. Ledakan. Tubuh Ningki terkena kesengsaraan guntur dragonisasi, dan kulitnya berubah menjadi arang. Sebagian kecil dari kesengsaraan guntur yang mengerikan diserap dan disempurnakan oleh teknik pengurungan naga gajah miliknya, tetapi sebagian besar darinya mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Jika tidak ada yang salah, tubuh Ningki akan hancur di bawah kekuatan mengerikan ini. Dao Surgawi, kamu ingin mengambil tubuhku. Bermimpilah. Mendengus dingin terdengar di kehampaan yang tak berujung. Kemudian, kekuatan suci agung di tubuh Ningki menyapu kesengsaraan petir. Pada saat yang sama, bagian terakhir dari kekuatan ilahi di batu ilahi yang tidak dapat dilewati juga mengalir ke tubuh Ningki. Tubuh Ningki langsung membesar beberapa kali, dan dia bukan lagi manusia. Di mata orang banyak, tubuhnya terancam meledak kapan saja. Saat kekuatan ilahi dan kekuatan kesengsaraan guntur berbenturan, kekuatan misterius menyapu tubuh Ningki dan menelan kedua kekuatan itu. 1803 Sebuah Tanda Misterius Kekuatan retribusi guntur dan kekuatan ilahi dari batu dewa yang tidak dapat dilewati langsung dilahap oleh kekuatan baru di tubuh Ningki. Mereka berasimilasi dan diubah menjadi kiabadi murni tanpa kotoran. Ini memelihara luka dalam dan luar Ningki. Kulitnya yang hangus akibat retribusi guntur terkelupas selapis demi selapis, memperlihatkan kulit baru seputih salju di bawahnya. Pada saat yang sama, semua orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa tumor di tubuh Ningki perlahan menghilang karena menyerap terlalu banyak kekuatan suci. Ini berarti Ningki untuk sementara tidak dalam bahaya meledak. Sebaliknya, dia menyerap kekuatan itu dan mengubahnya menjadi miliknya. Senyum muncul di mata Little Six. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi situasinya sepertinya berubah menjadi lebih baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Sakya Hui Jing sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Lawannya sudah hampir meledak, dan dia terkena retribusi guntur dari transformasi naga. Namun pada akhirnya, dia tidak dalam bahaya meledak. Mungkinkah benturan kedua kekuatan menyebabkan mereka saling melenyapkan? Tidak ada yang tahu bahwa ada tiga kekuatan yang bertarung di dalam tubuh Ningki. Tapi apakah itu kekuatan retribusi guntur atau kekuatan ilahi? Ketika dihadapkan dengan kekuatan baru, mereka seperti wanita dan anak-anak yang tidak berdaya. Mereka dibunuh, ditindas, dihancurkan, diasimilasi, diserap, dan digabungkan. Ini, buah keberuntungan. Mengapa dia memiliki buah keberuntungan? Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, sisa jiwa dewa abadi Sengong, yang diam-diam telah memanipulasi segalanya, memperlihatkan ekspresi kemarahan. Buah keberuntungan adalah benda suci bahkan di negeri abadi. Dia tahu bahwa beberapa kaisar abadi memilikinya, dan buah keberuntungan di tangan mereka telah direnggut dari sekelompok dewa yang terangkat yang tidak mau tunduk kepada mereka sejak lama. Pertempuran itu menghancurkan bumi dan menghancurkan seluruh alam abadi. Pada saat itu, dia bahkan bukan dewa abadi, tetapi hanya surga abadi. Pada akhirnya, para dewa yang telah naik semuanya dibantai, tetapi tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka benar-benar mati atau tidak. Di alam itu, batas antara hidup dan mati menjadi sangat kabur. Bahkan jika mereka melihat pihak lain dicincang menjadi pasta daging dan jiwa mereka dihancurkan, mungkin setelah puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun, mereka akan melihat pihak lain muncul entah dari mana. Dewa abadi Sengong mampu mengenali aura buah keberuntungan karena kaisar abadi pernah mengeluarkan buah keberuntungan untuk memulihkan alam abadi yang hancur. Ketika dewa abadi Sengong melihat pemandangan ini, aura buah keberuntungan tertanam dalam di hatinya dan tidak akan pernah terhapus. Nasib baik, nasib baik, meraih rejeki Dao Surgawi. Ini adalah benda suci yang paling dekat dengan Dao Surgawi. Bagaimana benda itu bisa muncul pada dirinya? Apa identitas anak ini? Raja abadi Sengong menjadi tenang setelah keterkejutan dan kemarahan awalnya. Dia sudah kehilangan kendali atas tubuh fisik lawannya. Dengan buah keberuntungan di dalamnya, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak bisa mengendalikannya. Namun, dia segera memikirkan poin penting. Selama dia membunuh dan menghancurkan roh Ningki, dia bisa menggantikannya. Tubuh dengan buah keberuntungan. Hahaha. Dewa abadi Sengong sangat gembira. Jiwa yang tersisa bergerak sedikit dan sekali lagi muncul di galaksi tanpa batas. Ningki tidak terkejut melihat dewa abadi Sengong. Dia tersenyum dan berkata, Senior, kamu di sini lagi. Kamu memiliki buah keberuntungan, yang memang di luar dugaanku. Menurutku garis keturunanmu tidak sederhana. Dewa abadi Sengong tersenyum. Buah keberuntungan. Ningki memandang dewa abadi Sengong dengan tenang dan tersenyum tipis. Senior, apa yang kamu inginkan sekarang? Apakah Anda berencana untuk membunuh jiwa ilahi saya dan kemudian mengambil tubuh fisik saya? Karena kamu sudah tahu, kenapa bertanya padahal kamu sudah tahu? Jika kamu bersedia membubarkan semangatmu, aku bisa menjanjikanmu tiga syarat dan menyelesaikan urusanmu yang belum selesai. Dewa abadi Sengong tersenyum. Dia sudah memiliki beberapa spekulasi tentang asal-usul Ningki, tapi dia tidak berniat mengatakannya dengan lantang. Dengan budidaya dewa abadi, dia tidak bisa memperkirakan rasa ilahi dari Kaisar abadi. Dia tidak yakin apakah dia akan sadar jika dia menyebut nama itu, yang akan menyebabkan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Terlebih lagi, setelah mengetahui keberadaan buah keberuntungan, dia tidak rela membunuh roh Ningki dengan tangannya sendiri. Itu akan meninggalkan karma. Bagi Kaisar abadi, memilah karma sepertinya bukan tugas yang sulit. Jika seseorang ingin menyelidikinya di masa depan, mereka pasti dapat mengetahui bahwa dia membunuh Ningki. Kau ingin aku bunuh diri? Ekspresi Ningki sedikit aneh. Ya. Dewa abadi Sengong mengangguk. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku tidak akan bunuh diri. Jika kamu ingin membunuh jiwaku, silakan lakukan. Ningki tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya sendiri? Dewa abadi Sengong sedikit mengernyit. Melihat Ningki hanya menatapnya dengan senyum tipis, mata dewa abadi Sengong berkilat marah. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Baiklah, biarkan aku membunuh rohmu dengan tanganku sendiri. Begitu dia selesai berbicara, sungai star tiba-tiba beriak. Kemudian, air sungai bintang yang mengerikan naik ke langit dan menyapu Ningki. Dewa abadi Sengong melihat pemandangan ini dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia hanyalah jiwa yang tersisa, dia adalah eksistensi di tingkat dewa abadi pada puncaknya. Jiwa yang tersisa ini berkali-kali lebih kuat dari roh lawan. Dengan satu pemikiran, lawan tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan. Air sungai star, yang awalnya tidak berbahaya bagi Ningki, kini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dengan suara keras, itu mengenai semangat Ningki. Meskipun tercemar karma, jika tubuh ini diolah dengan baik, mungkin di masa depan ia dapat kembali ke puncaknya. Dewa abadi Sengong bergumam pada dirinya sendiri. Dia hendak berbalik dan meninggalkan tempat ini untuk mengambil mayatnya. Namun, saat dia berbalik, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Ningki memandang dewa abadi Sengong dengan senyum tipis. Di luar rohnya, ada cahaya kemasan samar yang menghalangi air sungai star yang baru saja menyapu ke arahnya. Tebakannya benar. Sistem itu tidak hanya ada di tubuhnya. Itu harus ada dalam semangatnya. Jika tubuhnya mati, sistem mungkin akan memilih master lain. Namun, dewa abadi Sengong ingin membunuh roh Ningki. Ini sama dengan menghancurkan sistem juga. Meskipun dia tidak mengetahui detail sistem dan batasannya, Ningki percaya bahwa jiwa sisa dari dewa abadi seharusnya tidak dapat menghancurkan sistem dengan rasa ilahi yang luas. Oleh karena itu, kemungkinan dia dirasuki memang nol. Pada saat ini, tanda lingkaran tiba-tiba muncul di perisai cahaya kemasan. Ada karakter kuno besar di atasnya, Jiang. Ketika dewa abadi Sengong melihat karakter ini, ekspresinya berubah dari kaget menjadi ngeri. Namun, hal itu belum berakhir. Tanda lain muncul di perisai cahaya kemasan. Itu juga merupakan karakter kuno yang besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa abadi Sengong sepertinya telah melihat pemandangan yang luar biasa. 1804. yang bijak dan ekspresi percaya diri akan kemenangan sepertinya telah dibuang. Pada saat ini, dia tidak lebih baik dari para kultifator yang telah dibunuh oleh Ningki. Katakan padaku, apa yang diwakili oleh tanda-tanda ini? Ningki berkata dengan dingin. Pada saat ini, Raja abadi Sengong tiba-tiba memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, aku buta, bukan dia, itu kalian. Sebelum suaranya menghilang, cahaya kemasan keluar dari sembilan segel pada saat yang sama dan menembus sisa jiwa Sengong imortal. Ekspresinya menjadi kosong, dan kemudian, dengan keras, sisa jiwanya hancur berkeping-keping dan menghilang di tempat. Sayang sekali. Ningki sedikit mengernyit. Jarang sekali dewa abadi Sengong mengenali sembilan tanda ini. Mungkin dia bisa bertanya kepadanya tentang asal-usul sembilan tanda tersebut. Sayangnya, sebelum dewa abadi Sengong dapat mengatakan apapun, sistem telah langsung menghapus dewa abadi Sengong, dan jejaknya terputus. Ningki tidak bisa tidak curiga bahwa sistem membungkamnya. Saat ini, Ningki merasa sedikit pusing. Dia menduga dia harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke tubuhnya. Pada saat itu, Ningki memasukkan sembilan tanda itu ke dalam ingatannya. Ketika dia pergi, dia akan bertanya pada Little Six apakah dia tahu sesuatu tentang asal-usul tanda itu. Ledakan. Penglihatan Ningki menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia sudah kembali ke platform perunggu. Batu dewa yang tidak dapat dilewati di atas kepalanya sudah benar-benar transparan, tanpa kekuatan suci sedikitpun. Setelah Ningki kembali, secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang. Platform perunggu di bawah kaki semua orang juga menghilang bersama dengan batu dewa yang tidak dapat dilewati. Bos, bagaimana perasaan Anda sekarang? Melihat Ningki membuka matanya, Little Six buru-buru melangkah maju dan bertanya. Itu terasa seperti Ningki memejamkan mata dan merasakan aura di tubuhnya. Energi spiritual abadi yang melonjak tak tertandingi berenang di meridiannya. Kali ini, dia telah menembus dua alam, dari pencipta lima kesengsaraan menjadi pencipta tujuh kesengsaraan. Tidak hanya energi spiritual abadinya meningkat berkali-kali lipat, bahkan meridiannya pun melebar berkali-kali lipat. Kekuatanku saat ini mungkin tidak lebih lemah dari Joy Demon Exalt. Aku bahkan mungkin lebih kuat dari dia. Ningki mengingat kejadian dilemba orang mati dan membandingkan kekuatannya saat ini dengan Joy Demon Exalt dan yang lainnya. Dia menyadari bahwa ketika dia menjadi pencipta enam kesengsaraan, kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan Joy Demon Exalt. Sekarang dia telah menerobos ketujuh pencipta kesengsaraan, kekuatan tempurnya pasti sedikit lebih kuat daripada Joy Demon Exalt. Hanya saja dibandingkan dengan Tenax dan Kors King, dia mungkin sedikit lebih lemah. Mungkin kekuatan tempurnya saat ini berada di antara level Joy Demon Exalt dan level Yuan Venerate. Meskipun saya hampir kesurupan kali ini, manfaat yang saya peroleh sangat besar. Dewa Abadi Sengong telah dengan susah payah mengelola tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semua kekuatan suci diserap oleh saya. Sekarang saya telah melewati ambang itu dan kekuatan tempur saya telah meningkat. Meningkat ke level pencipta sembilan kesengsaraan, itu sudah cukup bagiku untuk melindungi diriku sendiri di daratan tengah ini. Selain Dewa Abadi Daoyan, tidak ada orang lain yang bisa mengancamku. Ningki merenungkan hal ini sejenak sebelum tubuhnya perlahan menyusut menjadi seukuran orang normal. Nenek Long dan yang lainnya maju untuk memberi selamat ketika mereka melihat ini. Mereka bukan satu-satunya. Hampir semua pembudidaya di dekatnya merasakan hal yang sama karena mereka telah melihat kekuatan batu ilahi kebuntuan mengalir ke tubuh Ningki. Namun, Ningki tidak menghancurkan dirinya sendiri. Ini berarti Ningki telah menyerap kekuatan ini atau menekannya. Tidak peduli yang mana, semua orang tahu bahwa kekuatan tempur Ningki saat ini pasti telah melonjak ke tingkat yang tak terduga. Semuanya, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Aku akan pamit dulu. Ningki tersenyum pada Nenek Long dan yang lainnya sebelum pergi bersama orang-orang di desa Cloud Rishing. Setelah mereka pergi, Sakyau Unian perlahan berkata, kekuatan ilahi dari batu ilahi kebuntuan telah sepenuhnya dicurahkan ke dalam tubuh Ningbeksuan. Saya rasa pertaruhan besar berikutnya tidak akan dimulai. Tidak ada gunanya kita tetap berada di kebuntuan kematian lagi. Itu benar. Ketika batu ilahi kebuntuan pulih ke keadaan semula, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Namun, tempat ini masih cocok untuk para pembudidaya tingkat rendah. Sedangkan bagi kita, kita harus berkemas dan kembali ke sekte untuk menikmati hidup kita. Dengan kekuatan kita saat ini, aku khawatir status kita di sekte akan sangat berbeda dari sebelumnya, bukan? Nenek Long tersenyum tipis. Ketika Sakyau Unian dan wanita tua lainnya dari sekte Yin yang mendengar ini, senyuman segera muncul di wajah mereka. Itu benar, meskipun mereka tidak menakutkan seperti Ningki kali ini dan telah memperoleh semua kekuatan ilahi dari batu ilahi kebuntuan, budidaya mereka juga meningkat pesat. Setidaknya, mereka telah menjadi eksistensi setingkat Feng King Sui. Ketika mereka kembali ke sekte, mereka pasti akan berada di atas orang lain. Begitu mereka kembali ke desa, Ningki segera memanggil Little Six ke ruang rahasia dan membentuk formasi. Dengan kekuatan Ningki saat ini, formasi pertahanan biasa ini tidak akan hancur tanpa bantuan beberapa pencipta tujuh kesengsaraan. Bos, apakah kamu bertemu dengan suatu keberadaan? Sebelum Ningki dapat berbicara, Little Six bertanya. Kamu sudah menebaknya? Ningki memiliki pandangan yang sedikit aneh di matanya. Pada awalnya, aku hanya punya sedikit tebakan. Tapi setelah hari ini, aku sudah yakin 70 hingga 80 persen. Kalau tidak, mengapa batu dewa yang tak bisa dilewati begitu memperhatikanmu dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuhmu? Enam kecil tersenyum. Itu benar. Ningki menganggup dengan ekspresi serius. Ada dewa abadi di balik batu ilahi kebuntuan. Hai, petik dua. Little Six menghirup udara dingin. Senyuman di wajahnya langsung menghilang saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Melihat ini, Ningki tersenyum. Jangan takut. Bagaimana bisa dia benar-benar menjadi dewa abadi? Jika itu masalahnya, saya khawatir kita sudah lama berubah menjadi abu. Apakah kita masih punya kesempatan untuk kembali ke sini? View gelombang bos, jangan katakan setengah-setengah. Kamu akan membuatku takut setengah mati. Little Six menghela nafas lega dan memutar matanya. Bahkan jika dia bertemu dengan dewa abadi di puncaknya, dia juga akan gemetar ketakutan. Itu hanyalah sisa jiwa dari dewa abadi. Pernahkah kamu mendengar nama ini ketika kamu berada di daratan klan abadi? Ningki bertanya. Tuan Abadi Senggong. 1805. Jejak yang tidak dapat disalin. Bahkan Little Six belum pernah mendengar nama dewa abadi Senggong. Ini membuktikan bahwa dia sudah ada jauh lebih awal dari Little Six dan mungkin telah dipisahkan oleh beberapa era. Ekspresi Ningki agak serius saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik garis di udara. Roh Abadiki segera membentuk sembilan jejak yang dia lihat di galaksi. Hal yang aneh adalah Ningki dengan jelas mengingat seperti apa jejak itu, tetapi Roh Abadikinya selalu tersebar dan dia sama sekali tidak dapat memadatkan jejak itu. Bos, apa yang kamu lakukan? Si kecil enam memandang Ningki dengan aneh. Ekspresi Ningki sangat serius. Dia akhirnya mengerti mengapa dewa abadi Senggong begitu takut ketika dia melihat sembilan jejak itu. Kekuatan tempurnya saat ini sebanding dengan yang mulia Yuan, namun ia bahkan tidak bisa meniru jejaknya. Sepertinya ada semacam kekuatan misterius di dunia yang mengganggu. Ini membuktikan bahwa asal mula sembilan jejak itu mungkin sangat menakutkan. Sambil berpikir, sebuah meja, kuas, tinta, dan kertas nasi muncul di depan Ningki. Ini semua terwujud melalui kuasa penciptaan. Ningki mengambil kuas, memejamkan mata, dan merenung sejenak sebelum mulai menyalin jejak dengan kata, Jiang, diingatannya. Little Six memperhatikan dari samping. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ningki, tapi dia bisa merasakan aura yang tidak biasa. Ningki telah menyalin sekitar sepersepuluh dari cetakan di kertas nasi. Keringat dingin mengucur di keningnya dan lengan yang memegang sikat bergetar tak terkendali. Little Six kaget saat melihat ini. Dia melihat jejak di kertas nasi dengan tidak percaya dan kemudian ke Ningki. Apa yang ingin digambar Ningki? Mengapa begitu sulit? Dengan suara mendesing, bola api menyala dan kertas nasi, kuas, dan meja semuanya terbakar menjadi abu. Ningki memandangi abu di tanah dalam diam untuk waktu yang lama. Terlepas dari apakah itu kiabadi atau tinta paling biasa, tidak mungkin untuk menyalinnya. Mungkinkah jejak yang tampak biasa itu mirip dengan susunan? Bos, apa yang ingin kamu gambar? Si kecil enam bertanya dengan sungguh-sungguh. Satu cetakan, atau lebih tepatnya, sembilan cetakan. Sayangnya, saya bahkan tidak bisa menggambar satupun. Ningki menghela nafas. Jejak? Jejak apa? Enam kecil bingung. Selain satu jejak yang sepertinya adalah kata, Jiang, saya tidak bisa mendeskripsikan jejak lainnya. Ningki tersenyum pahit. Karakter Jiang. Mendengar ini, Little Six berpikir lama. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa memikirkan apapun tentang jejak, Jiang. Jika Anda bisa menggambarnya, mungkin saya akan tahu sedikit. Mungkin kamu juga tidak mengetahui hal ini, tetapi Dewa Abadi Sengong mengenali sembilan tanda itu dan merasa ketakutan. Agar Dewa Abadi begitu ketakutan, kekuatan atau keberadaan di balik tanda itu pasti sangat menakutkan. Terlebih lagi, itu pasti berasal dari as sudah lama sekali. Kata Ningki. Saya harus mengatakan bahwa ada banyak hal di benua Abadi yang tidak dapat diketahui oleh klan Sky Dragon kuno. Si kecil enam menganggup dengan tenang. Setelah itu, Ningki mencoba menyalinnya beberapa kali. Setiap kali, dia hanya bisa menarik sepersepuluhnya. Mungkin hanya ketika dia benar-benar mencapai tingkat manusia Abadi barulah dia dapat menggambar simbol, Jiang. Ningki percaya bahwa guru Abadi Sengong bukanlah satu-satunya di alam Abadi yang mengenali simbol ini. Suatu hari, dia akan mengetahui arti simbol ini. Ketika saatnya tiba, mungkin dia akan mengetahui asal-muasal sistem tersebut. Enam kecil, sepertinya sumber energimu hampir pulih sepenuhnya. Tatapan Ningki tertuju pada bidang ramuan Little Six. Mengingat basis budidayanya saat ini, dia dapat dengan mudah melihat keadaan Little Six saat ini. Tidak buruk. Berkat guru Abadi Sengong, sumber energiku telah pulih sepenuhnya. Beri aku waktu, dan aku akan dapat kembali ke puncakku. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan menangkap Daoyan dan menghajarnya. Beberapa ratus kali. Little Six sedikit bersemangat saat menyebutkan topik ini. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk kembali ke kondisi puncakmu? Mata Ningki berbinar. Seribu tahun. Beri aku seribu tahun dan itu sudah cukup. Little Six menjulurkan jarinya dengan bangga. Lupakan saja. Dengan seribu tahun, apakah menurutmu Kaisar Abadi Daoyan punya peluang untuk dikalahkan olehmu? Ningki memutar matanya. Tanpa menunggu dia membantah, Ningki melanjutkan, tidak ada alasan untuk tetap berada dalam kebuntuan kematian. Saya bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Saya membunuh San Yan beberapa waktu lalu, dan dia tampaknya adalah murid Daoyan Kaisar Abadi. Mungkin Kaisar Abadi Daoyan telah menerima berita itu dan bersiap untuk menyergapku di luar. Menurutmu, seberapa kuat dia dibandingkan dengan keberadaan kemuliaan Yuan? Ekspresi Little Six berubah serius ketika dia mendengar ini. Keberadaan kemuliaan Yuan masih berada dalam lingkup Master Penciptaan Sembilan Bencana. Namun, mereka sudah lama berada di alam ini dan memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang hukum surgawi dibandingkan dengan Master Pencipta Sembilan Bencana Biasa. Keahlian mereka juga jauh lebih baik, lebih kuat. Daoyan telah mengambil langkah ini, tetapi karena dia tidak dapat menemukan cara untuk pergi ke daratan suku abadi, dia masih belum dianggap sebagai manusia abadi sejati. Namun, dia jauh lebih kuat daripada keberadaan kemuliaan Yuan. Namun, kamu dapat yakin bahwa Daoyan sama penakutnya seperti tikus dan hanya berani berkomplot melawan orang lain. Bahkan saya tidak berani menemui kebuntuan kematian ketika saya berada di puncak, apalagi dia. Dia pasti tidak akan mendekatinya. Tempat ini, dia bahkan tidak akan datang ke Sembilan Desolates. Dia tidak bisa menjadi manusia abadi jika dia tidak bisa pergi ke daratan suku abadi. Ada sedikit keraguan di mata Ningki. Karena ini adalah batas hukum surgawi di sini. Jika Anda ingin menembus batas dan menjadi manusia abadi, Anda harus menginjakkan kaki di daratan suku abadi dan mendapatkan pengakuan hukum surgawi suku abadi. Kata enam kecil. Jadi begitu. Mata Ningki bersinar dengan sedikit pemahaman. Menurut Little Six, Kaisar Langit Daoyan telah menembus belenggu Master Pencipta Sembilan Bencana. Namun, karena keterbatasan hukum surgawi, dia tidak dapat benar-benar memiliki kekuatan manusia abadi. Tiga hari kemudian. Karena Zhang Qinghua dan yang lainnya telah memutuskan untuk tinggal di tanah kematian yang keputusasaan, Ningki menyerahkan posisi kepala desa kepada Zhang Qinghua. Adapun dia, dia membawa Cold Sky Scientist, Wang Lin, dan yang lainnya ke dalam Fortune Domain dan bersiap untuk meninggalkan Despair Land of Death. Dengan Sakya Lunhui yang bertanggung jawab atas desa Cloud Rishing, Zhang Qinghua dan Jikui tidak perlu khawatir ada orang yang tidak mematuhi atau memberontak. Lagi pula, selain Nenek Long dan yang lainnya, satu-satunya guru pencipta delapan bencana di tanah kematian keputusasaan adalah Sakya Lunhui. Meskipun tubuh emasnya telah rusak, setelah beberapa tahun berkultivasi, kekuatannya perlahan pulih. Setidaknya guru pencipta tujuh bencana seperti Sakya Huijing bukanlah ancaman baginya. Ini dia. Hu Chengzi dengan bersemangat menunjuk ke pintu raksasa yang terbuat dari energi biru. Mengapa kamu begitu bersemangat? Mungkin ada sekelompok besar rubah surgawi yang sedang menyergap di luar. 1806 Kloning Kemuliaan Ilahi Yuan Terus kenapa? Dengan adanya kakak, rubah-rubah itu pasti tidak bisa membunuhku. Hu Chengzi terkekeh Saya pikir Anda sudah dapat menebaknya, itulah mengapa Anda sangat bahagia. Tetapi mudah bagi saya untuk membantu Anda memecahkan masalah klan rubah surgawi, tetapi Anda harus memberitahu saya apa yang mereka inginkan dari Anda. Ningki terkekeh Bukankah kamu bilang kamu tidak akan bertanya? Hu Chengzi cemberut Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Aku tidak akan melakukannya. Kalau begitu aku tidak akan mengenalmu ketika aku keluar. Kamu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu bisa tinggal di desa Cloud Rising dan jangan meninggalkan alam kematian yang berbahaya. Menurutku suku rubah langit tidak akan berani untuk mengirim ahli ke sini untuk mati. Anda dapat berkultivasi di sini dengan damai. Ketika Anda menerobos ke tingkat pencipta sembilan kesengsaraan, Anda dapat pergi ke suku rubah langit dan membalas dendam sendiri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kekuatan ilahi dari batu ilahi alam yang tak dapat dilewati telah dihisap hingga kering olehmu. Baiklah, bantu aku memecahkan masalah suku rubah langit dan aku akan memberitahumu benda apa itu. Hu Chengzi akhirnya memilih untuk berkompromi. Ningki tidak terlalu ingin tahu, karena dia yakin dia akan membantu jika Hu Chengzi meminta bantuannya. Namun, menggoda rubah ini menyenangkan. Kalau begitu, sudah sepakat. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Mereka berdua melangkah ke pintu biru besar itu, dan pada saat berikutnya, mereka meninggalkan kebuntuan kematian. Tampaknya ada sekelompok besar kultifator di luar, bersiap memasuki kebuntuan kematian. Ketika mereka melihat Ningki dan Hu Chengzi, wajah mereka dipenuhi rasa hormat, dan mereka memberi jalan bagi mereka. Adegan ini sangat mirip dengan ketika Ningki dan Hu Chengzi memasuki kebuntuan kematian. Setelah Ningki dan Hu Chengzi melewati kerumunan, sekelompok pembudidaya bergegas melewati pintu biru raksasa dengan penuh semangat. Pada saat itu, beberapa tatapan tertuju pada Hu Chengzi dari jauh. Kaka, bisakah kita pergi ke Skyfox Valley sekarang? Hu Chengzi bertanya dengan penuh semangat. Berbagai gambaran Ningki yang menekan lembah rubah langit telah muncul di benaknya. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Mengapa kita pergi ke lembah Skyfox? Bukankah lebih baik menunggu mereka di sini? Ayo pergi. Mereka akan tiba di sini dalam beberapa hari. Kita tidak perlu melakukan perjalanan. Ningki terkekeh. Ketika Hu Chengzi mendengar ini, dia menghela nafas kecewa dan mengikuti di belakang Ningki. Ketika mereka memasuki pasar kam manusia, seorang kultifator muda dengan senyum tipis di wajahnya berjalan ke arah mereka berdua. Pak! Saat kultifator muda itu membuka mulutnya, Ningki memukul kepalanya dengan telapak tangan. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat ini, mereka segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Orang ini membunuh orang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mungkinkah dia seorang kultifator jahat? Sebaiknya jangan memprovokasi kultifator semacam ini. Para kultifator di dekatnya berpikir begitu, dan mengalihkan pandangan mereka, tidak berani melihat ke arah Ningki dan Hu Cheng. Kakak, kenapa kamu tiba-tiba membunuhnya? Apakah dia musuhmu? Seru Hu Cheng. Lihat. Ningki tersenyum. Ketika Hu Cheng mendengar ini, pandangannya tertuju pada mayat kultifator muda itu. Serangga pemakan jiwa seukuran kepalan tangan perlahan muncul di tubuhnya. Tatapan serangga itu dalam saat melirik ke arah Ningki. Ia ingin terbang, tetapi seutas energi spiritual surgawi menembus kepalanya. Serangga pemakan jiwa dihancurkan oleh Ningki. Serangga pemakan jiwa. Jadi dia adalah bawahan kemuliaan Yuan surgawi Gu. Kakak, kamu membunuh yang mulia abadi yang tersembunyi dan sekarang kamu telah membunuh salah satu bawahannya. Aku khawatir kemuliaan Yuan Gu surgawi tidak akan melepaskanmu. Mengapa kita tidak mengesampingkan masalah lembah rubah langit dan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke dunia luar? Mata Hu Chengzi menunjukkan sedikit ketakutan. Dari sudut pandangnya, meskipun kekuatan tempur Ningki kuat, dan dia telah menyerap semua kekuatan batu dewa yang tidak dapat dilewati, dia tetaplah pencipta tujuh kesengsaraan. Paling-paling, dia bisa setara dengan pencipta sembilan kesengsaraan biasa, dan itu sudah cukup mengejutkan. Dia mungkin tidak akan menjadi tandingan kemuliaan Yuan. Kau salah, aku tidak membunuh bawahan Yuan venerate heavenly Gu. Ningki terkeke saat sedikit ejekan muncul di matanya. Apa, lalu siapa dia? Mungkinkah serangga pemakan jiwa telah menyapu sembilan kehancuran? Hu Cheng sedikit ketakutan. Jika demikian, bukankah dunia akan mengalami bencana besar lagi? Aku tidak tahu berapa banyak bak yang dilepaskan oleh kemuliaan Yuan surgawi Gu, tapi orang ini tidak biasa. Dia adalah kemuliaan Yuan Gu surgawi. Ningki tersenyum. Dia adalah kemuliaan Yuan Gu surgawi. Bagaimana ini mungkin? Hu Cheng memandangi mayat di tanah dengan tidak percaya dan kemudian ke Ningki. Tidak peduli apa, dia tidak mau menerima kenyataan ini. Yuan venerate heavenly Gu adalah entitas yang telah menekan sembilan kehancuran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan leluhur suku rubah langit harus membungkuk hormat ketika mereka melihatnya. Bagaimana entitas seperti itu bisa mati dengan mudah di tangan Ningki? Tepatnya, dia adalah tiruan Yuan venerate heavenly Gu. Kekuatannya mirip dengan hidden immortal venerate. Ningki terkekeh dan menarik Hu Cheng menuju sebuah restoran di kejauhan. Hu Cheng melihat ke belakang tiga kali di setiap langkah. Bahkan jika itu adalah tiruan Yuan venerate heavenly Gu, itu tetap mengejutkan. Di dalam ruang rahasia, seorang kultifator parubaya perlahan membuka matanya. Matanya bersinar dengan kilat dingin, menyebabkan ruang rahasia yang gelap menyala sejenak. Dia membunuh dua murid pribadiku dan kloninganku. Tindakannya cepat dan tegas. Di permukaan, dia hanyalah pencipta tujuh kesengsaraan, namun kekuatan tempurnya sudah berada pada level pencipta sembilan kesengsaraan. Ningbeiksuan, ya, menarik. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan Daoyan? Sayangnya, mayat iblis telah pergi menemui kakak laki-lakinya. Saya hanya bisa mengujinya sendiri. Pria parubaya itu merenung sejenak sebelum dia mencibir dan meninggalkan ruang rahasia. Kota Air Giok. Istana Tuan Kota. Immortal Yusui sedang duduk di hadapan seorang wanita parubaya yang cantik. Tuan muda kota Chou Ying berdiri dengan hormat di belakang Immortal Yusui, sementara Immortal Fox, yang telah mewarisi posisi rubah suci, berdiri dengan tenang di belakang wanita parubaya yang cantik. Pada saat itu, cahaya putih menyala dan mendarat di depan wanita parubaya cantik itu. Itu adalah seekor rubah kecil seputih salju yang membungkuk hormat dan berkata, Yang Mulia Rubah, jejak Hu Cheng telah ditemukan. Kultifator ras manusia yang bersamanya juga telah muncul. Mereka berdua baru saja keluar dari keputusasaan. Alam berbahaya dan saat ini berada di pasar ras manusia. Mengerti. Wanita parubaya cantik itu tersenyum tipis sebelum beralih ke Immortal Yusui. Yang Mulia Abadi, apakah Anda bersedia pergi bersama saya dan menonton pertunjukan yang bagus? Abadi Yusui tersenyum. Bagaimana aku bisa menolak undangan dari kemuliaan rubah si Wei? Yang Mulia Abadi, Anda pasti bercanda. 1807. Kita bertemu lagi. Di pasar kamras manusia. Ningki dan Hu Chengzi telah menikmati segala macam makanan lezat selama beberapa hari terakhir. Suatu hari, saat mereka berdua sedang berpesta dengan kaki domba panggang, beberapa sosok menghampiri mereka. Oh, itu kamu. Apakah kamu ingin duduk dan makan bersama kami? Ningki tersenyum. Si Wu Ming agak tersanjung, dan sedikit keheranan muncul di wajahnya. Dia cukup beruntung bisa selamat dari situasi putus asa kali ini, dan dia sudah tahu bahwa Ningki adalah Ningbaixuan, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur dan daftar poin pertempuran. Dia bahkan melihat adegan Ningki membunuh Feng Kingsui dengan matanya sendiri. Namun, saat itu, Si Wu Ming tidak berani menunjukkan wajahnya, takut dia akan dibunuh oleh Ningki karena menyinggung Ningki. Hu Chengzi melirik Si Wu Ming dari sudut matanya dan mengabaikannya. Dia terus memakan kaki domba panggang di tangannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kaki domba sangat berkualitas, dan rasanya terlalu lesat. Senior, Senior Ning, ini adalah tetua keluarga ku. Dia ingin bertemu denganmu setelah mendengar tentang perbuatanmu, kata Si Wu Ming dengan hormat. Dia Wu Ming berbicara dengan hormat. Ada tiga kultifator lain yang datang bersama Si Wu Ming. Dua dari mereka jelas berasal dari generasi yang sama dengannya, tapi yang memimpin memancarkan aura samar pencipta delapan kesengsaraan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan tersenyum. Saudara Ning, saya Si Yansin. Saya pernah mendengar bahwa Saudara Ning mampu mengalahkan Kuanglan di alam kematian kali ini, dan saya sangat terkesan. Saya juga belajar dari Wu Ming tentang rencana dan tujuan dari Thunder Soverein dan dua lainnya. Jika bukan karena Saudara Ning, saya yakin jenius dari klan boneka darah saya, seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun, akan mati dalam konspirasi mereka. Tiga, dia Wu Ming tampak sedikit malu. Dia awalnya bersiap untuk melawan Ningki lagi di masa depan. Namun, ketika dia melihat Feng King Sui mati di tangan Ningki, dia menyadari bahwa Ningki telah berbelas kasih dan menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki situasi kematian yang putus asa. Itu hanya masalah sepintas saja. Kakak Si, karena kau tahu apa yang terjadi dalam situasi kematian yang putus asa, apakah kau tidak takut kalau kemuliaan Yuan Gu Surgawi dan mayat iblis kemuliaan Yuan akan melibatkanmu. Murid pribadi mereka mati di tanganku. Ningki berkata sambil tersenyum. Ada rasa ingin tahu di matanya. Dia tidak tahu apa tujuan si Yansin. Logikanya, jika mereka mengetahui kebenarannya, mereka harus bersembunyi sejauh mungkin. Mengapa mereka tidak mundur tetapi malah maju? Pelanggan lain di restoran itu sepertinya tidak mendengar kata-kata ini. Mereka hanya memandang si Yansin dan yang lainnya dengan tatapan penasaran. Lagipula, tidak mudah untuk melihat para penggarap klan boneka darah, apalagi ini adalah pasar klan manusia. Ningki tidak terkejut. Sejak si Yansin memasuki toko, dia telah menyiapkan susunan kedap suara. Kultifator lain pasti tidak akan bisa mendengar pembicaraan mereka. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Wajah si Yansin berubah serius. Mengikuti sinyal Ningki, dia duduk di hadapan Ningki. Si Wuming dan dua orang lainnya tetap berdiri, tidak berani duduk. Saya mendengar dari Wuming bahwa serangga pemakan jiwa muncul di medan perang kebuntuan. Bahkan Taois abadi tersembunyi pun diubah dari serangga pemakan jiwa. Saya ingin tahu apakah ini benar. Senake Blazing Heart memandang Ningki dengan ekspresi serius. Itu benar, pendeta hidden immortal dan yang lainnya semuanya bertransformasi dari serangga pemakan jiwa. Ningki tersenyum dan mengangguk. Si Yansin kemudian bertanya, Mungkinkah kemuliaan Yuan Gu Surgawi juga merupakan serangga pemakan jiwa? Ningki memandangnya dengan aneh. Apakah kamu masih perlu bertanya? Jika dia bukan serangga pemakan jiwa, lalu siapa dia? Beberapa hari yang lalu, salah satu klonnya mati di tangan saya di pasar ini. Hai. Si Yansin dan yang lainnya tersentak, bukan karena berita bahwa kemuliaan Yuan Gu Surgawi adalah serangga pemakan jiwa, namun karena kloning kemuliaan Yuan Surgawi Gu telah mati di tangan Ningki. Berita ini sangat mengejutkan mereka. Namun, setelah keterkejutan awal, si Yansin tampak senang. Saudara ular, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Ningki tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik keluar pintu sambil tersenyum. Hu Cheng Xi, yang sedang makan kaki domba dengan nikmat, sepertinya merasakan sesuatu dan melihat keluar dengan penuh semangat. Inilah yang terjadi. Empat ribu tahun yang lalu, patriark dari Ras Boneka Darapergi menemui kemuliaan Yuan Gu Surgawi. Namun, sejak saat itu, temperamen sang patriark tampaknya telah berubah. Pertama, sang patriark, dan kemudian orang-orang di sekitar patriark. Masing-masing dari mereka perlahan-lahan berubah. Suatu kali, penjaga patriark bahkan mencoba menyelinap menyerang saya ketika saya sedang keluar bersamanya. Pada akhirnya, saya membunuhnya. Saya melihat serangga terbang keluar dari tubuhnya. Mayat dan menghilang dalam sekejap. Saya tidak bisa menekannya tepat waktu. Saya selalu merasa ini aneh, tetapi setelah mendengarkan Wu Ming, mungkin ini cukup untuk menjelaskan mengapa temperamen patriark berubah begitu banyak. Dia Yan Xin berkata. Tebakanmu benar, patriarkmu mungkin telah diparasit oleh serangga pemakan jiwa. Ning Ki mengangguk. Ekspresisi Wu Ming dan dua lainnya berubah drastis. Si Yan Xin bertanya, Saudara Ning, jika patriark benar-benar telah diparasit oleh serangga pemakan jiwa, apakah ada cara untuk memperbaikinya? Bertahun-tahun telah berlalu sejak 4.000 tahun yang lalu. Kesadaran spiritual patriarkmu seharusnya telah sepenuhnya dilahap oleh serangga pemakan jiwa. Aku khawatir bahkan makhluk abadi pun tidak akan mampu memperbaikinya. Ning Ki menggelengkan kepalanya. Wajah si Yan Xin menjadi pucat. Tiba-tiba, Ning Ki terkekeh. Saudara ular, saya punya tamu. Jika Anda tidak terburu-buru, kita bisa membicarakan ini secara detail nanti. Oh, baiklah. Si Yan Xin terkejut sesaat, lalu mengangguk dan melihat ke luar pintu. Ada sekelompok petani masuk dari luar pintu. Ketika dia melihat wajah kedua kultifator yang memimpin kelompok, ekspresinya tiba-tiba berubah. Yang mulia air giyok abadi dan yang mulia rubah si Wei. Mengapa keduanya bisa bersatu? Mungkinkah mereka? Si Yan Xin tanpa sadar menatap Ning Ki, hanya untuk melihat Ning Ki tersenyum pada yang mulia air giyok yang mulia. Yang mulia air giyok yang mulia, kita bertemu lagi. Air giyok yang mulia abadi. Si Yan Xin telah melepas susunan kedap suara. Ketika para penggarap di toko mendengar ini, mereka memandang pendatang baru itu dengan tidak percaya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Aku bilang kamu tidak akan seberuntung itu saat kita bertemu lagi nanti. Yang mulia air giyok yang mulia tersenyum dan mengangguk. Chou Ying menatap Ning Ki. Orang inilah yang menyebabkan dia kehilangan muka di depan perirubah dan tuannya. Dalam pikirannya, dia sudah memikirkan cara untuk menyiksa orang ini setelah menekannya. Siapa tahu? Ning Ki tersenyum. Tatapan perirubah tertuju pada Hu Cheng Si. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Namun, dia tidak berbicara. Bukan dia yang bertanggung jawab hari ini. Supremasi rubah si Wei melirik Ning Ki dan memandang Hu Cheng Si. Hu Cheng Si, apakah kamu ingin mengikutiku kembali ke Sky Fox Valley, atau kamu ingin aku menangkapmu? Rubah tua, datang dan tangkap aku jika kamu bisa. Aku akan duduk di sini. Hu Cheng Si membanting meja dan memandang supremasi rubah si Wei dengan bangga. Ekspresi keagungan rubah si Wei berubah. Perirubah, Chou Ying, dan Yang Mulia Air Giok Abadi mengerutkan kening. 1808. Bertarung. Penguasa rubah si Wei tiba-tiba melihat si Yan Sin, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Jadi itu si Yan Sin, klan neraka darahmu ingin mengganggu urusan internal klan rubah langitku. Dia Yan Sin sedikit terkejut, sepertinya dia telah disalahpahami oleh penguasa rubah si Wei. Dia melirik Hu Cheng Si, lalu Ning Ki, dan akhirnya memutuskan untuk tidak berbicara. Rubah tua, masalah di antara kita tidak ada hubungannya dengan klan neraka darah. Datang dan tangkap aku. Datang. Hu Cheng Si berseru dengan nada mengejek. Penonton tidak tahu kenapa dia begitu bersemangat saat menghadapi penguasa rubah si Wei dan penguasa abadi Yusui. Bahkan perirubah, yang selalu berpikir bahwa dia memahami Hu Cheng Si, pun bingung. Jika klan blut abisal bukan pendukungnya, mungkinkah itu dia? Tatapan perirubah tertuju pada Ning Ki, sedikit rasa tidak percaya di matanya. Kekuatan bertarung orang ini memang kuat, tapi sekuat apapun dia, dia tidak bisa lebih kuat dari pencipta sembilan kesengsaraan. Dulu ketika mereka memasuki alam kematian, dia hampir dibunuh oleh penguasa abadi Yusui. Dia tahu tentang ini. Apa yang ibumu, Raja Rubah Wang King, ajarkan padamu. Anda tidak tahu etika apapun. Kata penguasa rubah si Wei ringan. Hu Cheng Si bertindak seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya, dan dia meledak marah. Dia mengutuk bangsawan rubah si Wei. Kutukannya sangat tidak menyenangkan, tapi ketika dia melihat senyum mengejek samar di wajah bangsawan rubah si Wei, dia segera tersadar dan menutup mulutnya. Bangsawan rubah si Wei jelas-jelas berusaha memprovokasi dia, dan dia tertipu olehnya. Baiklah, jangan bicara lagi. Ningki menepuk kepala Hu Cheng Si. Hu Cheng Si mengucapkan terima kasih dan tetap diam, menundukkan kepalanya untuk memakan kaki domba panggang lagi. Tatapan Ningki tertuju pada penguasa rubah si Wei, dan dia tersenyum. Hu Cheng Si akan berada di bawah perlindunganku mulai sekarang. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, temui aku. Namun, ada sesuatu yang harus aku ingatkan padamu. Aku bukan orang yang sabar. Mungkin suatu hari ketika aku tidak bahagia, saya pribadi akan melakukan perjalanan ke Sky Fox Valley. Lelucon yang luar biasa. Melihat ekspresi Ningki, hati Chou Ying dipenuhi amarah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengancam untuk pergi ke Sky Fox Valley. Mari kita bicara apakah kamu bisa keluar dari sini hari ini. Oh, Ningki menatapnya sambil tersenyum dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Jangan bicara tentang apakah aku bisa keluar dari sini hari ini, tapi kamu pasti tidak bisa. Saat itu, Tuanmu ingin aku mengambil telapak tangan. Serang darinya. Hari ini, kamu akan menerima serangan telapak tangan dariku. Jika kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup, aku akan melepaskanmu. Bagaimana menurutmu? Chou Ying sangat marah hingga dia tertawa. Meskipun dia tidak sekuat Ningki, tidak mungkin Ningki membunuhnya dengan satu pukulan. Jika aku tidak salah, kamu hanyalah pencipta tujuh kesengsaraan, kan? Dengan tingkat kultifasi Anda, saya khawatir Anda masih belum cukup dewasa untuk ikut campur dalam urusan internal Klan Rubah Langit Saya. Raja Rubah Mirtel-Mirtel tersenyum. Anda dapat mencoba. Ningki tersenyum. Sikapnya yang tenang membuat para penggarap di lokasi kejadian curiga. Yang Mulia Rubah Ziwei melirik Yang Mulia Yusui, dan Yang Mulia Yusui tersenyum dan berkata, ketika anak ini memasuki alam kematian, tingkat kultifasinya bahkan tidak berada di alam pencipta tujuh kesengsaraan. Mungkin dia menyembunyikan tingkat kultifasinya, atau mungkin dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, itulah sebabnya dia begitu sombong. Jika Yang Mulia Rubah Ziwei tidak ingin bertarung, aku bisa melakukannya untukmu. Kalau begitu aku harus merepotkan Yang Mulia Yusui. Yang Mulia Rubah Ziwei tersenyum. Tidak masalah. Yang Mulia Yusui tersenyum tipis, dan matanya tertuju pada Ningki, saat itu, kamu menerima pukulan dariku dan tidak mati, yang memang cukup untuk membuat orang sombong. Tapi hari ini, aku tidak akan bertaruh denganmu, dan aku tidak akan memukulmu hanya dengan satu pukulan. Tapi aku menghargai bakat, jika kamu bersedia berlutut dan bersujud padaku, maka kembalikan rubah kecil ini ke Yang Mulia Rubah Ziwei, aku bisa mengampuni nyawamu hari ini. Menguasai. Mata Chou Ying dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia Yusui ingin menjadikannya sebagai murid. Dengan tingkat kultifasi dan bakat Ningki, jika Ningki menjadi adik laki-lakinya, posisinya sebagai tuan kota muda akan direnggut kapan saja. Peri rubah juga sedikit terkejut. Mata indahnya berkedip. Yang Mulia Yusui secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Ningki sebagai muridnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa potensi Ningki luar biasa. Yang Mulia Rubah Ziwei melirik Yang Mulia Yusui dan mengerutkan ke Ning. Bagaimana kalau begitu, terimalah pukulan dariku hari ini. Jika kamu tidak mati, aku akan membiarkanmu pergi. Ningki berkata dengan lemah. Wajah Yang Mulia Yusui menjadi dingin. Dia tidak menyangka Ningki menjadi begitu sombong. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Baiklah, aku akan menerima pukulan darimu hari ini. Mari kita lihat apa yang telah kamu peroleh dalam keputus asaan kematian. Si Yansin memikirkan deskripsi Ningki tentang Si Wu Ming. Ningki dengan mudah menekan Kaisar Guntur dan Yang Mulia Dewa Tersembunyi. Kemudian, dia memperoleh semua kekuatan ilahi dari batu ilahi kebuntuan dan menerobos dua alam. Kekuatan tempurnya saat ini mungkin tak terduga. Tapi paling banyak, dia bisa menyentuh ujung pencipta sembilan kesengsaraan. Sebelum sembilan kesengsaraan, ada orang-orang jenius yang dapat menantang orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Si Yansin pernah melihat orang jenius seperti itu sebelumnya. Di setiap zaman, pasti ada satu atau dua di antaranya. Itu normal. Namun kesenjangan antara delapan kesengsaraan dan sembilan kesengsaraan jauh melebihi kesenjangan antara pencipta satu kesengsaraan dan pencipta delapan kesengsaraan. Si Yansin telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar atau melihat seorang jenius yang dapat menantang pencipta sembilan kesengsaraan. Memikirkan hal ini, dia memandang Ningki dengan sedikit kecurigaan dan rasa ingin tahu di matanya. Fiuh! Chou Ying menghela nafas lega dan memandang Ningki dengan mengejek. Pihak lain telah menolak undangan tuannya. Akhir hari ini ditakdirkan untuk menjadi kematian. Ningki berdiri dan berjalan langsung ke Immortal Yusui. Setelah mengukurnya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kalau begitu aku tidak akan menghadiri upacara. Apakah kamu siap? Ayo berjuang! Immortal Yusui berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan lemah, Jika kamu bisa melukai sehelai rambutku, aku akan menganggap itu kemenanganmu. Engah! Serangan telapak tangan Ningki mengenai dada Immortal Jadewater. Selanjutnya, suara ledakan terdengar dan sosok Immortal Jadewater terlempar. Sosoknya menabrak tiang pintu sebelum jatuh ke toko di seberang jalan. Ketika para penggarap di jalan melihat itu, mereka berhenti bergerak dan berbalik untuk melihat Ningki. Sepertinya aku terlalu bertangan berat. Ningki melihat telapak tangannya dan tersenyum. Bahkan Ningki sendiri terkejut dengan kekuatan telapak tangan itu. Itu terlalu kuat dan menakutkan. Ketika dia masih menjadi pencipta lima kesengsaraan, dengan tambahan cincin ilahi abadi kuno, kekuatan fisik murni Ningki pada saat itu tidak dapat dibandingkan dengan pencipta sembilan kesengsaraan. Jika unit kekuatan pada saat itu diubah menjadi satu, kekuatan Ningki saat ini mungkin di atas 30. Itu telah meningkat 30 kali lipat. 1809. Apakah kamu mengerti? Semua orang menatap Ningki dengan tidak percaya. Apakah orang yang baru saja dikirim terbang itu benar-benar imortal Yusui? Mungkinkah dia palsu? Kalau tidak, bagaimana pencipta sembilan kesengsaraan bisa dikirim terbang dengan begitu mudah? Chou Ying berdiri terpaku di tanah, tercengang. Kemudian, dia segera bereaksi dan menatap Ningki dengan ngeri sebelum berbalik dan berlari ke arah di mana imortal Yusui mendarat. Peri rubah menatap Ningki dengan mulut ternganga. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana kekuatannya bisa melonjak ke tingkat seperti itu setelah memasuki situasi kematian yang menyedihkan? Kamu adalah pencipta sembilan kesengsaraan. Keagungan rubah Ziwei tertegun sejenak. Matanya dipenuhi ketakutan saat sedikit kecurigaan muncul di hatinya. Mungkinkah kultifator manusia ini disewa oleh supremasi rubah Wangqing untuk merawat putrinya? Si Yansin tersentak dan tanpa sadar melirik ke arah Si Wuming. Melihat dia juga terkejut, dia yakin Si Wuming pasti tidak tahu bahwa kekuatan tempur Ningki telah mencapai tingkat seperti itu. Setelah terkejut, mata Si Yansin menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia ingin meminta bantuan pada Ningki. Semakin kuat kekuatan tempur Ningki, semakin baik baginya. Ningki tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan keagungan rubah Ziwei. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tadi? Jika kamu datang mencari masalah dengan rubah kecil lagi, aku pribadi akan melakukan perjalanan ke lembah rubah langit. Keagungan rubah Ziwei terdiam. Sepertinya kita masih harus berjuang. Ningki tersenyum tipis dan berjalan langsung menuju yang mulia rubah Ziwei. Murid rubah yang mulia Ziwei langsung menyusut. Kemudian, kekuatan ciptaan yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Terlepas dari apakah itu para pembudidaya di toko atau Si Yansin dan yang lainnya, ketika mereka merasakan aura menakutkan ini, lapisan keringat dingin muncul di dahi mereka. Mereka merasa tidak bisa bernafas. Domain penciptaan Supremasi rubah Ziwei segera menampilkan domain penciptaan, berniat menyedot Ningki ke dalamnya. Setelah melihat imortal Yusui dikirim terbang dengan telapak tangan, dia tidak akan cukup bodoh untuk melawan Ningki dalam pertarungan jarak dekat. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya untuk meninju. Domain penciptaan Supremasi rubah Ziwei telah hancur. Kemudian, Ningki muncul di depannya dan dengan lembut meraih lehernya, Anda. Wajah keagungan rubah kemuning ungu pucat pasi. Hancurnya domain keberuntungan telah melukainya dengan parah dalam sekejap. Sekarang, lehernya dicengkeram erat oleh tangan Ningki. Kekuatan mengerikan yang disalurkan dari tangan Ningki membuatnya merasakan rasa takut yang mendalam. Kubilang, jangan menimbulkan masalah lagi pada rubah kecil itu. Apakah kamu mengerti? Ningki berkata dengan ringan. Dari saat Ningki menghancurkan domain penciptaan hingga saat dia menekan Supremasi rubah ungu mirtel, hanya butuh waktu kurang dari beberapa saat. Tindakannya sangat cepat sehingga saat semua orang melihatnya dengan jelas, Ningki sudah mencengkeram leher Fox Supremasi Purple Mirtel. Ketika perirubah melihat adegan ini, dia tanpa sadar menyerang Ningki, tetapi ketika serangannya mendarat di Ningki, itu seperti kerikil yang dilemparkan ke laut. Bahkan tidak menimbulkan keributan. Perirubah melihat pemandangan ini dengan bingung. Ningki meliriknya dan tiba-tiba menamparkan wajahnya. Perirubah menjerit dan terbang kembali. Pada saat ini, Chou Ying kebetulan sedang mendukung yang mulia air giok yang mulia keluar dari sebuah toko yang telah hancur menjadi reruntuhan di seberang jalan. Ketika dia melihat perirubah mendarat dengan keras di depannya, dia segera melihat ke dalam toko dengan kaget. Ketika mereka berdua melihat Ningki mengangkat mirtel ungu Supremasi rubah tinggi-tinggi, tubuh Chou Ying gemetar. Darah mengalir dari sudut mulut yang mulia air giok. Dia memandang Ningki dengan kaget dan tidak percaya. Rubah licik, apa menurutmu kau bisa menangkapku setelah menjadi rubah suci dan membawa keagungan rubah ungu mirtel bersamamu. Tubuh Hu Cheng Zi berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di depan perirubah. Saat ini, wajah cantiknya telah hancur oleh tamparan Ningki. Pipi kirinya bengkak, dan Hu Cheng Zi menatapnya dengan nada mengejek. Perirubah pusing karena tamparan itu. Ketika dia mendengar suara Hu Cheng Zi, dia membuka matanya dengan susah payah, ada sedikit rasa takut di matanya. Ju Zi, aku serahkan dia padamu. Jika kamu ingin membunuhnya, lakukan sesuai keinginanmu. Ningki tersenyum. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan mengembalikan posisi rubah suci kepadamu. Aku tidak akan pernah masuk ke lembah rubah langit lagi. Selamatkan hidupku. Perirubah merasa berada di ambang kematian dan segera memohon belas kasihan tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Hu Cheng Zi terdiam beberapa saat, lalu dia berbalik dan berjalan menuju Ningki. Saat dia berbalik, sudut mulutnya sedikit melengkung. Ketika perirubah melihat ini, matanya bersinar. Dia bangkit dari tanah dan menyerang Hu Cheng Zi dari belakang. Karena itu adalah serangan mendadak, Hu Cheng Zi tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung ditahan oleh perirubah. Lepaskan supremasi rubah ungu mirtel, atau aku akan membunuhnya. Perirubah memegang rat leher Hu Cheng Zi sambil menatap Ningki dan berkata dengan tegas. Rubah licik, aku memberimu jalan keluar, tapi kamu memilih jalan menuju kematian. Jangan salahkan aku. Hu Cheng Zi menghela nafas. Ketika perirubah mendengar ini, ketakutan muncul di hatinya. Hidupnya ada di tangannya, jadi mengapa dia begitu tenang. Tanpa menunggu dia memahami hal ini, kepala perirubah tiba-tiba miring ke belakang. Kemudian, para penggarap di dekatnya melihat lubang berdarah muncul di tengah alisnya. Kemudian, pupil perirubah perlahan membesar, dan tubuh tak bernyawanya jatuh ke tanah dengan suara keras, berubah menjadi rubah putih. Ketika Chou Ying melihat perirubah mati di depannya, sedikit rasa sakit hati muncul di matanya. Namun jejak sakit hati ini segera tergantikan oleh rasa takut. Aku berjanji padamu bahwa mulai sekarang, Sky Fox Valley tidak akan menimbulkan masalah bagi rubah kecil itu. Tolong turunkan aku. Supremasi rubah ungu Myrtle tiba-tiba berkata. Ningki tersenyum dan melepaskan tangannya. Setelah supremasi rubah ungu Myrtle jatuh ke tanah, ada tanda yang sangat jelas terlihat di lehernya. Dia menatap Ningki dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Hu Cheng Xi. Ketika dia melewati air giyok peri, Myrtle ungu supremasi rubah berhenti sejenak, memandangi air giyok peri, lalu meninggalkan tempat itu. Peri air giyok, aku akan menepati janjiku. Karena kamu tidak mati di bawah telapak tanganku, kamu bisa pergi sekarang. Ningki tersenyum pada peri air giyok. Apa yang dia dapatkan dalam Despair of Death? Peri air giyok sangat bingung, tapi dia tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Dia bersiap untuk pergi bersama Chou Ying. Hei, tunggu sebentar. Kalian berdua mungkin salah paham. Aku bilang peri air giyok bisa pergi. Tuan kota muda ini bahkan belum mengambil telapak tanganku. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Suara Ningki datang dari belakang. Keduanya membeku. Wajah Chou Ying dipenuhi ketakutan yang luar biasa saat dia melihat ke arah tuannya untuk meminta bantuan. 1810. Guru tidak akan membiarkanmu mati. Anda. Immortal Yusui mengerutkan kening dan ingin memohon belas kasihan, tapi dia tiba-tiba menyadari jejak antisipasi di mata Ningki. Dia sedikit terkejut dan segera tutup mulut. Tuan, selamatkan aku. Chou Ying dengan cepat meminta bantuan ketika dia menyadari bahwa Immortal Yusui akan menyerah padanya. Jangan takut, Tuanmu membuat perjanjian denganku dengan satu serangan telapak tangan. Hari ini, aku juga akan membuat perjanjian denganmu dengan satu serangan telapak tangan. Jika kamu bisa selamat dari serangan telapak tanganku, aku akan membiarkanmu meninggalkan ini tempatkan dengan aman. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ningki tersenyum. Memberi dia rasa obatnya sendiri, iya. Abadi Yusui memandang Ningki dengan ekspresi jelek. Para penggarap di sekitarnya berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa pendatang baru tidak mengetahui identitas imortal Yusui, tetapi ketika mereka mengetahui identitas aslinya dari orang lain, mereka terkejut. Penguasa kota-kota Air Giok, pencipta sembilan kesengsaraan, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di depan kultifator muda ini. Pergi. Kata Abadi Yusui dengan tenang. Tuan, bagaimana? Bagaimana saya bisa mengambil telapak tangan darinya? Chou Ying ketakutan dan menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang bahkan jika dia sudah mati. Tuan tidak akan membiarkanmu mati. Jangan khawatir. Imortal Yusui mengirimkan suaranya. Hem. Mata Chou Ying dipenuhi harapan. Dia berpikir bahwa Imortal Yusui masih memiliki beberapa kartu truf yang bisa menyelamatkan hidupnya. Memikirkan hal ini, Chou Ying mengertakan gigi dan mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Ningki. Ayo, aku akan mengambil telapak tanganmu. Bagus, kamu punya nyali. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia dengan santai melemparkan telapak tangan, tapi ruang di sekitarnya hancur. Saat telapak tangan itu mendarat di tubuh Chou Ying, kulit dan dagingnya hancur seiring dengan ruang di sekitarnya, berubah menjadi kerangka putih. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat ini, mereka memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Meskipun budidaya Chou Ying tidak dianggap sebagai tingkat teratas di sembilan alam kehancuran, ia masih merupakan pencipta tujuh kesengsaraan, yang jauh lebih kuat daripada sebagian besar pembudidaya yang hadir. Namun, keberadaan seperti itu dengan mudah dihancurkan menjadi tumpukan tulang oleh lawannya. Benar-benar menakutkan. Yang Mulia Abadi Yusui melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Setelah Chou Ying meninggal, dia mengangguk ke arah Ningki dan berbalik untuk pergi tanpa ras anggan. Orang tua ini sangat sabar. Ningki menatap punggungnya dengan sedikit ejekan di matanya. Jauh di kehampaan, sesosok tubuh berdiri dengan tenang. Dia telah melihat segalanya mulai dari Vox Supremacy Myrtle yang ditindas oleh Ningki hingga Chou Ying yang dibunuh oleh Ningki. Setelah supremasi abadi jadewa terpergi, pemilik sosok itu menatap Ningki dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil membunuh pencipta tujuh kesengsaraan. Seratus poin penciptaan dihargai. Notifikasi sistem berbunyi. Ningki mengerutkan bibirnya. Dia sudah menjadi pencipta tujuh kesengsaraan, dan jika dia ingin menerobos ke alam pencipta delapan kesengsaraan, dia akan membutuhkan seratus juta poin keberuntungan. Oleh karena itu, seratus poin keberuntungan bagaikan setetes air dalam ember bagi Ningki. Membunuh orang demi poin keberuntungan bukan lagi jalan yang mudah untuk dilalui. Dia membutuhkan sesuatu yang mirip dengan batu dewa yang tidak dapat dilewati untuk menerobos ke alam pencipta delapan kesengsaraan dalam waktu singkat. Namun, kesempatan seperti itu sulit didapat dalam sepuluh ribu tahun, dan sulit untuk mengatakan apakah dia akan mendapatkan keberuntungan seperti itu di lain waktu. Senior, Senior Ning. Si Yansin maju selangkah dan memandang Ningki dengan hati-hati. Dia juga telah mengubah cara dia memanggil Ningki dari kakak Ning menjadi Senior Ning. Setelah menyaksikan bagaimana Ningki dengan mudah menekan Fox Supremacy Myrtle, si Yansin telah menganggap Ningki sebagai pencipta sembilan kesengsaraan. Adapun aura pencipta tujuh kesengsaraan, itu pasti penyamaran. Saudara ular, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ningki tersenyum. Ning Senior, basis kultifasiku terlalu rendah. Bagaimana aku berani memanggilmu Saudara? Dia Yansin berkata dengan hormat. Terserah kamu, apakah kamu punya yang lain? Jika tidak, aku akan pergi. Ningki tersenyum. Ning Senior, jika pemimpin ras boneka darah terinfeksi oleh cacing pemakan jiwa, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh ras boneka darah untuk berubah menjadi cacing pemakan jiwa. Saya ingin tahu apakah Senior Ning dapat membantu aku menyingkirkan semua cacing pemakan jiwa dalam perlombaan boneka darah. Jika Senior Ning memiliki instruksi untukku di masa depan, aku tidak akan berani untuk tidak patuh. Si Yansin memandang Ningki dengan penuh harap. Bahkan jika aku membantumu menyingkirkan cacing pemakan jiwa, bisakah kamu menjamin bahwa kemuliaan Yuan Gu Surgawi tidak akan menimbulkan masalah bagimu? Dia sedang mengawasi di sana sekarang. Ningki tersenyum dan menunjuk kekehampaan di kejauhan. Ketika kemuliaan Yuan Gu Surgawi tiba, Ningki merasakan aura yang sangat mirip dengan aura makhluk sempurna abadi yang tersembunyi. Namun, aura ini jauh lebih kuat, jadi dia tidak perlu mencari tahu siapa orang itu. Apa? Yuan yang mulia Gu Surgawi baru saja tiba. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak menyerang Ningki? Si Yansin belum menyelesaikan kalimatnya, tapi dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya. Dia memandang Ningki dengan lebih hormat. Yuan Fenerate Heavenly Gu mungkin tidak bergerak karena dia tidak percaya diri. Kekuatan tempur senior Ning mungkin sudah mencapai level kemuliaan Yuan. Si Yansin ingat bagaimana dia dengan mudah menekan kemuliaan rubah Si Wei dan menerbangkan air Gio kemuliaan abadi dengan satu serangan telapak tangan. Si Yansin merasa dugaannya benar sekali. Senior, aku benar-benar tidak tahu cara lain untuk melindungi ras boneka darah. Dia Yansin tersenyum pahit. Bergerak. Ningki terkekeh. Pindahkan kalian semua dari sembilan kehancuran besar. Hanya dengan begitu perlombaan boneka darah akan aman. Menjauh dari sembilan kehancuran besar. Wajah Si Yansin dan yang lainnya sedikit berubah. Perlombaan boneka darah telah berada di sembilan kehancuran besar selama puluhan ribu tahun. Akar mereka semua ada di sini. Kemana mereka bisa pergi jika mereka menjauh dari sembilan kehancuran besar. Ada sedikit keraguan di matanya. Pada saat itu, Si Wuming berkata dengan lembut, Paman Yansin, senior Ning benar. Tempat teraman bagi perlombaan boneka darah adalah dengan meninggalkan sembilan kehancuran besar. Jika tidak, jika kemuliaan Yuan Gu Surgawi ada di sana, perlombaan boneka darah mungkin akan terbunuh. Dalam bahaya menjadi cacing pemakan jiwa. Tapi kemana kita bisa pergi? Dia Yansin bingung. Si Wuming adalah talenta tertinggi yang langka dari perlombaan boneka darah. Kata-katanya tentu saja memiliki bobot tertentu. Si Yansin sudah tergoda, tapi dia masih sedikit ragu tentang masa depan perlombaan boneka darah. Saudaraku Si, ada berapa orang dalam rasmu? Ningki bertanya sambil tersenyum. Ada sekitar 300 garis keturunan murni dan beberapa ribu garis keturunan campuran. Dia Yansin berkata. Kalau begitu izinkan aku memperkenalkanmu pada suatu tempat. Jika kakasih tidak keberatan, kamu bisa hidup seperti di rumah sendiri di sana. Ningki tersenyum. Mata Si Yansin berbinar. Jika dia tidak salah, Ningki mencoba merekrut mereka. Ning senior, haruskah kita membahas ini secara detail? Dia Yansin bertanya dengan hati-hati. Waktu sangat berharga. Mari kita bicara sambil berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.